ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tepuk tangan dulu buat anak-anak SMA 7 Pontianak keren keren nah keren soalnya yang saya tahu anak-anak SMA 7 Pontianak tuh kalau masuk SMA 7 tuh pasti ganteng-ganteng cantik ya kan pasti tuh ini pindahan ya pindahan terus kalau SMA tuh pernah dengar stereotip kayak gini kalau awal dulunya dia jelek misalnya SD nya dia jelek TK jelek SMA dia cantik gitu nggak kalau dia jelek ke SD TK SMA ganteng misalnya kayak kakak ini nih kan nah nih belakang nih kayak gerodong nih ini kakak anda jangan oleh ya kakak ini pasti dulu waktu TK ingusan terus enggak terawat tapi sekarang Alhamdulillah cantik kayak ya Alhamdulillah itu betul dan kayak abang ini nih abang ini nih pasti dulu waktu kecil tapi kita coba lihat sekarang enggak ada perubahan kok enggak perubah? salah berarti teorinya ya nah ngomongin sekolah aku nih tinggal di daerah tingkat kriminalitasnya tinggi jadi aku tuh sering dituduh pencuri gitu nah bener jadi pernah di sekolah aku tuh ada hilang sepeda hilang sepeda sepontan seluruh guru sama murid nuduh aku yang nyuri padahal yang hilang sepeda aku terus juga kalau ngomongin sekolah tuh ada aktivitas anak sekolah yang gak bisa kita lepaskan itu nyontek ya kan? hampir hampir setiap anak sekolah itu pasti nyontek tapi kita bisa ngeliat profesi orang kedepan dari cara dia nyontek nah ya jadi misalnya nyontek kayak gini shh 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 kijang satu ke kijang dua nomor satu jawabannya apa? ganti itu calon-calon nah ya kan? terus ada juga yang kayak gini shh nomor satu jawabannya tolong di crossing ke aku wah nomor dua di tackle jawabannya ya calon-calon pemen bola wah ya kan? tapi ada juga tipe orang yang nyontek dia gak ngelakuin apa-apa malah dia tidur di ruangan ya ini ciri-ciri dibesarnya jadi anggota dewan hahaha hahaha Aduh ya harus ada kritik sosial biar setidaknya bercerdas sedikit meskipun orangnya enggak ya ha 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 Okay terus kalau sekolah kalau sekolah itu ada dua tipe ada sekolah umum ya sama Strawser umum ada juga nama home schooling nerak sekolahnya di rumah pribadi gitu kan tapi jangan sampai kebiasaan di sekolah umum ini ke bawah di home schooling ya misalnya sekolah umum dulu kita sering apa, malak, nakik kalau di sekolah umum kan nunggu depan gerbang, eh depan pintu kelas ada yang datang stop, 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 minta duit kau gak ada bang, bohong buka sepatu kau, alah, buka sepatu ya bang, mak ribu, mantap, nama kau siapa Budi, masuk, itu kalau di sekolah umum kau homeschooling, nunggu depan pintu rumah depan pintu rumah ada yang datang, stop, stop, stop mana duit kau, alah, gak ada bang buka sepatu kau buka, alah mak ribu, iya bang, mantap siapa nama kau, bapak nak, masuk pak bapak seorang bapak seorang ya terus kalau di sekolah umum sering nyontek, nyontek, kayak tadi shhh, nomor satu apa, nomor satu ah, kalau sekolah umum, kalau homeschooling dia sendiri, nyontek lagi ngerjakan shhh, nomor satu apa, ah, masa sih gak cahaya aku, ah, kau diri seorang yang gak cahaya bahaya diri seorang ya terus, kalau sekolah umum sering apa kalau pelajaran kosong, kita tuh sering bolos ke kantin tawak man sering ya aduh, kok bolos ke kantinan kayak gini kan guru gak ada minta dari guru nih, keluar kelas, langsung ke kantin sekolah kalau homeschooling, mau beli ke kantin gua rumah gurunya enggak ada dia ke kantin sekolah sebelah hahaha apa edah aduh terus juga kalau ada ngelihat berita terbaru ini aku pernah baca di Tiongkok orang tua tuh kalau biasa dipotong anak orang tua ngeleskan anaknya bahasa Inggris sama tika ya kan kok di Tiongkok nih beda kemarin dia ngeleskan anaknya masih berumur enam tahun enam tahun enam tahun enam tahun anaknya enam tahun dileskan jadi CEO pengusaha enam tahun lesio faedahnya apa aku dulu enam tahun tuh baru bisa ikrok tiga tahunnya Alibata Sajib Aho belum tahu CEO ya terus yang buat kaget tuh biaya lesnya ya satu tahunnya tuh 95 juta Hai 95 juta buat anak enam tahun lesio bagusnya duit ini enggak usah dileskan ke anaknya kasih kemak bapaknya suruh berobat hahaha dan kalau menurut aku pribadi sekolah-sekolah tuh harus tempatnya steril jangan sampai sekolah dekat lingkungan warga tempat tinggal SMA 7 jauh udah ada tempat warga agak jauh kan bagus jangan sampai ke SD aku nih SD nih belakangnya rumah warga dempet ini aku takutnya enggak steril dan ganggu eh pembelajaran misalnya agi-agi belajar sekolah tiba-tiba dari belakang bau ikan asin bau terasi bau dia hahaha kandang konsen gitu atau biasa kan diganggang dikompleks kan sering dangdut ya kan Oh agi belajar matematika nih agi belajar matematika di kelas yang belakang rumah agi dangdut lagunya gini Hai kenapa kamu kalau nonton dangdut sukanya bilang algoritma hahaha ngikut di kelas ya kan terus juga ya gara-gara mungkin di tempat warga kan biasanya di perkampungan tuh sering ada kayak apa ya ibu-ibu marahkan anaknya gitu kan ibu-ibu marahkan anaknya takutnya misalnya di ibu-ibu marahkan weh kau nih Budi main terus dari pagi tak pulang sampai pagi armada anaknya armada hahaha kau nih tak balik terus akhirnya si guru tadi ngelihat terinspirasi buat soal Oh ya kan Oh iya bagus nih pelajaran pkn anak-anak ibu ada soal jika eh ibu Budi memarahkan Budi biar ibu Budi diam apa yang akan dilakukan ya apa yang harus dilakukan Budi semuanya diam tiba-tiba angkat tangan saya ibu ya kamu jawabannya belikan tapar wear Bu Oh saya terima kasih